Intro Perkenalkan semuanya Nama saya Gigi Dan saya Navita Nuralina Hari ini kita akan mengeksplorasi kota Wonosobo Lebih tepatnya di Dieng Hari ini kita ada di Dieng Nah kita dari Bekasi 10 jam menggunakan bus ke Wonosobo Kalau mau ke Dieng Kita saranin turunnya di alun-alun Wonosobo Kenapa? Karena waktu itu kita sempat kelewat tuh Naik bus dan akhirnya kita mesti naik bojek Harganya itu Rp50.000 berdua ya Naik bojek pangkalan ditembak Rp50.000 berdua Jadi dari teman mendolo agak sedikit Angkutannya langsung ke Dieng Jadi kita turun di alun-alun Wonosobo Dari situ kita bayar Rp20.000 perjalanan selama 1 jam Dan kita saranin duduknya di depan Bener banget Karena kan banyak petani-petani yang naik turun kan Biar lebih fokus tuh Kita lebih enakin juga ngeliatnya dari depan sih Di fokus gitu Iya karena perjalanannya indah banget Jadi destinasi pertama kita adalah Kawa Shikidang Biayanya murah banget Rp15.000 bisa dua destinasi Yaitu Ketawa dan Kecandi Iya bener banget Jadi itu kita berdua cuma Rp30.000 Dapet tiket terusan Dan di dalam sini tuh Kita ditawarin buat foto-foto Harganya murah banget Cuma Rp5.000 ya Iya Rp5.000 per orang Fotonya pakai handphone kita Dan itu kayaknya bisa sepuasnya sih Sampai kita nemuin Emang serp sama foto yang udah diambil sama abang-abangnya itu Nah jadi kalau teman-teman yang Mau nyobain telur belerang tuh seperti apa Di sini juga ada Terus juga belerangnya juga dijual Kalau emang agak sesak nafas Boleh menggunakan masker di sini Ya terus kita juga sempat nyobain Naik nih ke Bukit Kecil di sana Untuk melihat view dari atas Area Kawa Shikidang ini Bener banget pas kita nyampe di atas itu Sesampainya kita di atas bukit Bener banget Dan ini tuh view-nya bener-bener bagus banget Jadi kita ngeliat tuh kayak Pemandangannya tuh kayak di lukisan-lukisan gitu Bener gak sih? Iya indah banget sih Jadi di bawahnya ada kawa Terus pemandangan perbukitannya juga Plus kalau teman-teman kesini Jangan lupa pakai sunblock Ya karena di sana tuh emang dingin banget Tapi tuh panas Jadi tanpa kita rasa Kulit kita tuh kebakar gitu ya Gi Nah kalau misalkan kalian agak lapar Di sini juga ada oleh-oleh Oleh-oleh khasnya itu Carica Sama Kalau misalkan mau yang langsung dimakan Dan rasanya enak banget Ada kentang goreng 5 ribu harganya Dan itu dapat banyak banget Kalian bisa lihat nih 5 ribu kentang goreng Rasanya enak Terus banyak juga bikin kunyang Jadi FYI aja nih Kalau misalkan Didieng itu adalah Produsen kentang terbesar se-Indonesia Setelah kita menghabiskan waktu di Kawas Kedang Destinasi selanjutnya Tentu dong Jika terusan kita baru berguna Kita ke Candi Arjuna Nah ini nih kita udah masuk Dan sebelum masuk tuh biasanya Kita diwajibkan pakai kain ya Gi ya Iya menggunakan kain Jadi fungsi kainnya untuk menghormati Saudara-saudara kita yang sedang sembahyan di Candi Arjuna Iya bener banget Nah ini sorenya kita lanjut ke angkringan ya Gi Angkringannya itu satenya tuh enak banget dan murah-murah banget Yang paling enak sih susu jahenya Eh udang jahe Susu jahe Ya gitu deh pokoknya Nah tapi setelah itu kita ke Batu Angkrug Dieng Disana pemandangannya bagus banget Tapi sayangnya pas kita disana hujan dan kabut turun semuanya Enggak keliatan apa-apa Iya jadi tuh sebelumnya pas kita dateng belum gerimis Tapi pas kita udah mulai foto itu udah mulai gerimis ya Abis itu pas turun hujan kabutnya bener-bener turun Lihat nih buunnya Ini apa sih namanya? Wal Tuh liat gelap banget kan Kayak malem gitu Nah ini part pertama kita Kalau teman-teman suka boleh like, share, comment, and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih